selamat menikmati karena ini sudah jam 8 lebih mencari udara segar dan menikmati pemandangan yang ada seperti inilah daerahnya habis pada dipaculin dicangkulin maksudnya dan ini gak tau nih buat padi atau bukan tapi sebelumnya sih ini bukan padi ya seperti kebun-kebunan gitu bukan padi dan sebelah sana itu ada kebun tebu juga kalau disini dulunya tebu semua ini kanan kiri kanan kiri tebu semua cuman sekarang gak tau nih udah gak ditebuin lagi cuman ya paling tiga bukan satu per empatnya mungkin yang ditebu nih tinggal sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biasa laraga baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalau lewat kesini takut aja Zaman dulu takut ada yang nyulik Atau ada orang gila Alhamdulillah Sekarang tebunya tinggal sedikit Cuma segini Dan kesana lagi Maklumlah FB baru yang nonton Cuma satu orang Dulu aja yang FB nya udah ribuan Ya gak nyampe 20 Yang nonton Aku tadi setar disana tuh Di rumah yang Kelihatan dari sini tuh Yang putih Aku tau dah Udah berapa menit tuh perjalanannya Ada motor juga guys Motor Ada orang disana Ada perumahan juga Bukan perumahan Masuknya rumah-rumah Warga biasa gitu Ya teman-teman Pak Biasa olahraga Pak Yuk Wah ini jalannya Guys Jangan setapak ini Kita udah motor juga Berani apa kagak lewat situ Ini medannya Nganjak ya guys Udaranya udah panas guys Setelah setengah sembilan Aku telat pelangunnya Nah ini Pohon tebuk Sisanya ya guys Lumayan luas Kesana Kalau ini masih Banyakan ditebuk Kalau yang tadi Yang kita lewati Itu banyaknya Udah gak ditebuk Dulu Waktu saya kecil nih Umur Sekitar ya SD lah SD kelas 3 Atau kelas 4 Kalau main kesini Tahuan sama ibu Wah Udah dimarahin Apa ini ya guys Tomat atau bukan ini Kalau tomat pun gak diambil ya Dibiarkan layu Seperti itu Disini tanahnya merah guys Cocok buat Umbi-umbian Oh iya Di tempatnya Sebelah Sanalah Sekitar Mungkin Hampir 100 meter Itu Ada Balong Bekas kalian Pasir Dulu Dan Ya Kadang ada yang mancing juga Tapi Kelihatannya sih Gak terlalu banyak Ikannya Makanya Jarang ya Mancingnya Lokasi ini Tidak jauh dari rumah saya Ya guys Saya Tidak bisa Memberikan informasi Tentang lokasinya Takutnya Ada Kesalahpahaman Penting ini lokasinya Dekat rumah saya Udah Gitu aja Sekitar rumah saya Kalau ini tanahnya Agak sedikit Wadas ya Teman-teman Karena kelihatannya Tidak terlalu merah Kalau yang disana Itu kan merah Merah Kita lanjut Lagi Tidak pakai sandal Terlalu guys Terasa Kerikil-kerikilnya Ya Mudah-mudahan Bisa Membuat Daya tahan tubuh saya Lebih kuat Dan Terhindar dari Virus Corona Sebentar lagi Kita Sampai Di warung Mudah-mudahan Buka Kita Bisa Ngopi Dulu Guys Nah kalian Kalau mau mancing Bisa juga Belok kanan Ada pemancingan Di sini Ini Pemancingannya Ya Sini Ada Pohon pisang Pohon tepet Cina juga Dan Nih Pohon tebu Sini Pohon tepet sama sebelah kanan juga pohon tebu digasihnya kering ya guys bu kopi bu kopi kapal api oke sekian dulu ya guys dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh